Intro Baik terima kasih rekan-rekan dan selamat pagi mitra 104 kemenangan FAM dimanapun berada Berjumpa kembali bersama saya Tiat di obrolan pagi edisi hari ini Jumat 24 April 2020 Dengan topik yang akan kita angkat adalah mengenai menjaga ciri khas ukiran Bali Utara Dan dari sumber yang sudah kita hadirkan di studio Gempol 38 ada Bapak Nyoman Sumer Argawe Selamat pagi Bapak Selamat pagi ya semuanya Bagaimana kabarnya pagi ini Pak? Sehat, mudah-mudahan virus covid-19 ini tidak lama Tinggal di Bali, Indonesia dan bahkan dunia Ini sangat memperhatikan kita untuk sebelum baru itu kan Kita selalu was-was ya Mudah-mudahan atas asum ketua memperoleh yang promokowi Ya virus ini cepat bisa hilang Hilang aja Pak, tidak hilang Oke Masa antar daerah misalnya Bali dengan Jawa itu kan emang sudah pasti punya ciri khas beda gitu ya Di Bali aja, Beleleng atau di Bali Utara dan Bali Selatan pasti punya ciri khas yang berbeda gitu Nah kalau di Bali Utara sendiri ciri khas kekiranya itu seperti apa? Nah jadi begini sebelum saya membahas Berbicara tentang kekiranya tentang kekiranya Usulnya sedikit Saya sangat bangga dengan Bali Bali itu di belah dua Bukan Mbak Aknya di belah dua lain-lain bukan Di belah dua ada Bali Selatan dan Bali Utara Yang jelas ya Itu semuanya ada karakteristik atau istri khasnya berbeda Contohnya misalnya dari segi omongan misalnya Ya di sini ya agak sedikit dinamis, pelos-pelosan Ya tapi ya tidak masalah Tetapi itu tujuannya bagus Tentang tarian juga Tari di sini kan tari kekebiaran, temun jahil, temun jahil Termasuknya ukiran Ukiran di Bali Utara ini Sangat memiliki ciri khas yang sangat beda dengan Balisata Karena Sebenarnya saya juga sama praktisi dari kecil kan Saya sama praktisi, keluarga saya sama praktisi dari kecil Dan ini kita harus agumi Membanggakan kita Kalau kita membanggakan seni belah kita kan Kan ya apa namanya Lebih dikenal ya Ya inah, inah, mempesona Ya kita hidupkan pemali ya Hidupkan pemali, hal itu sangat penting Bagi kebudayaan yang kita cintai yang sangat adil Ya Jadi sebelumnya dengan kekasaan Balintara itu Mari kita jaga Jaga Kalau saya Ada istilah revitalisasi Jadi mengembalikan Jati diri karakteristik Stil Atau Trihas-rihas Yang kedua, restorasi Restorasi itu adalah mengembalikan keaslinya Ya Contoh ya Dari Balai Perlestarian Budaya Bali Itu Sampelnya ada Di Purus Sarian Bahkan Desa Pembulan Itu Tiba ke sampel Di Dibugar kemali Apanya Yang ada Dibuat kemali Lalu Dipasang kemali Itu restorasi namanya Agar Cucu Anak kita Mengetahui Secara historis Oh itulah bangunan Yang sangat bermanfaat Yang sangat bermanfaat Bagi Itu bagi tadi Balintara Itu Itu misalnya kan Jangan Sampai Maaf ya Saya Himbau pada tokoh masyarakat Ya Apa namanya Orang-orang Ya Tokoh masyarakat Pemerintah juga Ya Ya saya juga Marian Di kantor Apa namanya Yang di utara itu Kantor Apa namanya Yang Setiap utaranya Kata apa namanya itu Yang 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 di sebelah BFI Itu lah Ini Rijina Ya Rijina mulai Pada setiap utara Daunnya besar-besar Nah Sekarang saya akan ceritakan Mengapa daun besar-besar Mengapa Nanti saya Ya Itu udah bagus Ya Jadi ciri khasnya Bapak bawa contohnya mungkin Ya Kebetulan Saya Sedikit memberikan contoh Bawa pikiran Beda sekali Beda sekali Beda sekali Ya Contohnya misalnya Seperti daun-daun seperti ini Ya Daunnya adalah Dari Daun semangka Ya Nanti saya akan Akan ceritakan Kok begini untuknya ya Saya ceritakan Ya Ya Dari itu ini Ya Dari ini Sepan Orek Ya Dari itu Ada yang Apa namanya Kalau di api Bisa ya Di api bisa ya Nah Di sini ada juga Beberapa Yang saya visualisasikan Tentang Tentang Candi-candinya Sok monumental Iyukira Iyukira Iyukiranya ya Coat-coat perhatikan Iyukiranya Ya Bagus sekali sebenarnya ya Dinamika sekali Nah itu Candinya Ini namanya Madhu Raksa Ya Nah itu Ini Nah Sudah itu Candi Struktur bawahnya luar biasa Bagus sekali Metaksu sekali Ini Nah itu Nah ini Kelukiran yang sangat Luar biasa Balutara Ya Sebenarnya kita Kanggum Aduh kita bangga Ya Nah ini Jadi cewek khas dari Bali Utara ini sendiri Daunnya lebih besar Ya Saya ada ceritrakan ya Ceritrakan Banyak Ya Ini Ini yang saya buat Ini saya membuat Barong singa Memakai Ornames Dirbelet Ya Ini saya ada ceritrakan ya Ayo saya lihat Nah Nah itu Ini hasil Ini hasil Restorasi Restorasi Dari Bali Restor Yang Apa namanya Bulaya Bali ya Iya Ini pasti mempertahankan Yang dulu ya Ya Apakah Bahan yang digunakan itu Bisa menentukan ciri khas Ukiran Bali Utara Misalnya Para seniman bulanan Lebih banyak menggunakan Jenis kaitan tentu mungkin Atau ada bahan Caitan tentu Ya Dulu pernah ada yang Yang mau berbicara dengan saya Dia Belum tahu Barangkali dia Apakah tahu Atau dia saya tidak tahu Masa Cuma Ukiran Bali Utaranya pakai Biasnele ya Susah Biasnele itu kan matriarnya Bukan kekasan ukirannya Ya Sekarang saya kembangkan dengan Tanah Tanah Apa itu aku Tanah huruf ya Itu dicampur dengan Semuanya Luar biasa Jadi klasik kelihatannya Ada juga pada para sabasan Yang kakdara merah itu Itu luar biasa juga Tahu Sudah Ada para sepatangan Nah ya Sekarang Sudah mulai Memakai para sepatangan Untuk Pukir-pukiran Yang Nanti paham Ya Tapi Sekarang kan sudah Sudah bukan gimana Tidak seperti dulu Seperti saya Dulu saya Tahun 1969 Tahun 1999 Tahun 2009 Sama korona saya Sama saya Mengukir Cani bentar Dipulisannya banget Itu luar biasa itu Yoganya Nah sekarang Sudah kebanyakan Yang praktis Pakai Ya para serbuk Ya Tanah Tanah dipakai Sebenarnya Capa aja Semuanya Untuk Apa namanya Untuk Kembali saya katakan Pukiran Pulele Pukiran Still Pulele Itu Bentuknya Adalah Dinamis Pertama Dinamis Yang Kedua Senimanya Imajinasi Orisinalitas Artinya Dia Mengukir Dengan Imajinasi Kebebasan Ya Contoh misalnya Ada Dua Bidang Candi Daud Candi kan Ada Ada Kanan Dan Adalah Kiri Itu Beda 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 Kalau Sekarang kan Asimetris Kalau dulu kan Asimetris Di sini ada Di sana ada burung Di sana ada burung Di sana ada Nanyangan Jadi Enak sekali Imajinasinya Saya sendiri Mengunggir waktu itu tahun 1969 Sudah Sudah Akhir Belum Ya Itu Saya Ditekankan Pada Ayah saya Bapak saya Man Bukan mengukir Konsentrasi Tapi Jangan lupa ciri khasnya Loh Ciri khasnya tetap dipertahankan Tapi boleh Ya Ciri khasnya itu Tetap dipertahankan Tetapi Kajian formatifnya Estetik harus dilakukan Contoh misalnya Saya sudah dua kali Jadi Dari sumber Konferensi Internasional Di Bule Reng Ya Saya pertama Apa yang Yang dipakai Kacuan Bukan Bule Reng Yang sebenarnya Wah Saya pikir Saya lari Kesawa Dari kesawa Di sana ada semangka Terus semangka Meramah Daunnya besar besar Cocokannya Ini Bukannya Sudah saya kutu Wah Ini sebenarnya Yang dipakai Daunnya besar besar Nah Ada yang bertanya Dosen Indonesia Karena mengukur Depensiun Maksudah Mengapa ukuran besar 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 Saya daunnya Oh Saya jawab Sangat sederhana Oh Kacau besar besar ini Mungkin Kalau dipenang dari jauh Bagus Kalau untuk saya lahir lagi Pak Kalau Melirikan Kalau Maksudah Banyak Memakai Simbur Kalau Dosen Besar Kan Sudah 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 istilahkan dalam seniman gila, pepatraan pepatraan bentuk, apa bentuknya? pepatraulande ulande itu besar-besar kalau ulana-ulana itu besar-besar itu barang halia jadi itu yang itu pakai acuan kok bewasan? kalau bulbur sumangga kan bebas ya tetapi seniman gila tetap memakai nilai apa namanya atau normatiknya normal normatiknya walaupun begitu tapi sedikit-sedikit perbedaan berarti imajinasi original yang bapak bilang tadi itu kan satu bentuk kebebasan dan ekspresi berarti itu bisa menunjukkan salah satu ciri khas ukiran bagi sana juga nah, yang ketiga berada yang senang sekali memvisualisasikan simul-simul kehidupan manusia kehidupan masyarakat jangan kata lain ada kata lain ada orang semaya itu ada hubungan dengan Tuhan hubungan dengan sosial masyarakat ya ketiga hubungan dengan lingkungan sementara itu dulu sudah dan dulu sudah dibicarakan dipisualisasikan eh kamu jangan menebang pohon-pohon besar ya lindungilah pohon jangan membawa senapan ke amak burung ya itu sudah ada berarti berarti seperti ukiran orang asing yang sepeda yang bisa kita buat memudek kanan itu itu salah satu ciri itu luar biasa seniman berarti pada waktu itu abad 19 udah ada seniman membuat sepeda yang 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 rodanya itu diukir hidup matinya luar biasa kreasi luar biasa nah sehingga burung beliau karena itu kan juga simul-sibul banyak perlindungan itu kan simul-sibul banyak perlindungan itu kan simul-sibul banyak ya di apa namanya daerah banyak sekali itu orisinalnya imajitasinya jangan balik supaya jangan nah kalau sekarang ya gimana ya nanti saya bicarakan oke nah apakah ajaran agama Hindu itu mempengaruhi ukiran dari balik utara yang menjadi ciri kasus ukiran itu iya agama Hindu itu sebenarnya ya yang membahas kita disuruh analisis simul-sibul yang ada apa itu tritekaran apa itu catur perusahaan itu disuruh mengkaji divisualisasi karena bentuk indahan ya biar-biar kita-kita ini oh sedang meriah oh itu ceritanya oh pakai pakai apa nama naik sepeda oh begini ceritanya oh disana ada ada berdalam berdalam kan ada orang yang kong-kong kuluk misalnya kan ya itu itu kan sepat-sepat manusia proses pikiran manusia dipisualisasi kan dalam bentuk disini ya disini terlebih misalnya berarti sepiak ukiran itu punya cerita masing-masing gitu Pak itu tergantung permintaan permintaan dari masyarakatnya itu seniman apa namanya memproses ya berduk-berduk sesuai dengan permintaan itu banyak simbol-simbol banyak simbol-simbol simbol-simbol bersahat banyak sekali kalau misalnya kita berbuat apa di paca pande atau ini oh dipisualisasikan dalam bentuk apa misalnya bentuk apa namanya yang menyusui banyak orang lain ulang misalnya itu semua proses kehidupan dimersipada di di bumi ya dituangkan dalam bentuk relit iya itu tapi apakah ada beberapa pihak yang minta tolong seniman untuk pemukir itu memberikan kebebasan bagi si pemukir untuk membuat sesuai dengan imajinasi mereka ya ada juga yang begitu ada juga permintaan ya misalnya Pak Wayan siapa Pak Wayan tolong saya bikinkan relit kira-kira yang begini begini oh iya jadi ide Bapak Bagus saya hanya memproses bentuk saja itu banyak apalagi apa namanya saya juga sering membuat permintaan-permintaan ukiran dari ide-ide seorang ya Pak Wayan saya bikinkan orang yang begini-begini-begini saya buatkan sama dengan topeng saya sekarang sudah membuat topeng besar-besar kajamahda topeng leluhurnya yang yang disuruh membuat apa yang punya ini ide-ide itu banyak ya jadi kembali lagi pada saya konsep bulereng ya sebenarnya bulereng itu memiliki jati diri yang kuat sebenarnya dari sifat dari segi apa namanya pembuatan tentang seni ya contoh misalnya saya sedikit menyimpan contoh misalnya seni Magedimani itu terundainya seandainya seandainya dunia sudah terkenalkan kemudian juga begitu ukiran sudah dunia saya punya teman para usaha dokter dari penelitian dari nangis ya nangis loh apa kabarnya kok seperti ini tidak dihidup karena digari tidak dikemakan apa yang justru lebih ini bukan berarti berasa jeleng tidak saya senang bali bali itu bagus semuanya unik ya dinamikanya bagus cukup lainnya yang kita cintai kok justru dibiarkan saya bahkan dengan Bapak Ompati Bapak Ompati itu harus luar jana mau memuat cani di kuat nunggu saya buatkan itu sudah berlain ya jadi beliau adalah memang kalau jeleng peperta ini melalui di das kebudayaan setiap tahun rutin mengenakan pelatihan senyukir senyukir buleleng yang membuat senyukir buleleng itu saya bangga dengan tahun-tahun sekarang karena begini situasinya makhluk gak kalau dipaksakan kalau dipaksakan bahaya jadi itu kalau begini jadi sudah ada komitmen komitmen mencintai berasal senyukir buleleng senyukir buleleng oke kalau dari sisi normatif dan estetika bagaimana kebiasaan pemikir bahaya utara? ini ini yang belum dipahami ya khusus khusus sebelum saya latih saya berikan guru pemahaman lalu lalu sahabatnya ukurnya apa bentuknya apa jadi mereka tidak tahu sebenarnya kalau saya mau pada ya pemerintah maaf saya selalu menghadapi pemerintah saja terutama kesebudayaan mari seni manukir itu diwinter sebagai undagi sebagai apa sanggih diwinter sehingga dia akan memiliki konsep konsep yang jitu ya yang memiliki kesadaran yang sangat luar biasa tentang pukiran-pukiran yang nantinya menjadi takson sekarang tidak ah ya apa nih jadi kalau di maluan dulu saya mungkin dulu tidak pernah dibayar hanya di sentang padi di adegan oke dulu kan sedikit orangnya kan oke serius sekarang saya maklum jaman globalisasi jaman meridia namanya harusnya maju makanan tak ke nah sehingga dalam tanda petik itu adalah ada usul komersialisasi ya wih cepat-cepatan menggai pangkapan yang alemin tidak jadi ini juga bisa cuma sekarang mari kita apa memperhatikan apa itu taksu bagaimana caranya mencari taksu ya boleh tapi jangan lupa taksu yang segerit dari dalam kita apa namanya buka bentuknya menti balen begini jiwanya begini dan lain sebagainya apakah belakangan ciri khas itu memang masih bisa dipertahankan di Buleleng dan kalau boleh tahu Buleleng bagian mana yang benar-benar udah mulai pudar ukiran-ukiran Bulelengnya dan daerah mana yang masih tetap mempertahankan Buleleng bagus sekali jadi saya setelah saya kajian ada dangin yung tengah-tengah dan daun yung dangin yung dalam tengah-tengah masih ada monumental sekali still dyingnya ada loraksir ada candi masih ada yang mempertahankan dan bahkan di restorasi sudah ya itu itu menunjukkan bahwa kecintanya kepada ya hasil karya para leluhur kita itu kita dahulu ya itu semua biasa dan beberapa juga bahwa di selatan barat ke selatan dikit udah kehilang memakai batu batu kakang asam itu kan itu memang bagus 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 ya semua saja bagus cuma alangkah indahnya kita selalu mempertahankan hasil karya leluhur kita yang adilu jenius leluh sinimannya dan dan meripitalisasi kemali karena kalau ada bangunan-bangunan baru kemali kan iya sudah berdaya pake itu loh setelah saya bawa pada tokoh-tokoh yang berduit itu loh berduit jadi satu itu memberdayakan siniman bulele itu juga kan memberdayakan material-material yang ada di bulele di paras selbuk paras taktangan jangan pake bias-bias mili kalau bias-bias mili kan sudah gak menaksuali kelihatannya contoh misalnya terlalu terlalu apa saya gak ngerti kalau pake paras itu luar biasa dan perda itu kan sudah ada jarang mencari pasir yang itu juga kan bangli motiva sendiri bangli jangan diratakan biasa sendiri itu ciri kasar kan itu itu cuma bahannya aja jadi kemali saya saya imbau tokoh-tokoh masyarakat PMDA PMK bulele tolong kantor-kantor yang itu kalau ada ada dana visualisasikanlah tokoh-tokoh bukan bulele kayak kantor di dunus perizinan tidak bagus ya ini hukum luar biasa ya artinya kita bisa menikmati kok menikmati keindahan dan sekaligus bentuk cinta kita terhadap keadaan sendiri oke menarik sekali Sobat Buntur masih banyak yang ingin ditanyakan tapi nanti di segmen kedua juga kalian bisa telepon di 2355 untuk menyampaikan pertanyaan untuk aspirasi anda berikutnya kita jeda iklan dulu dan saya kembalikan dulu ke rekan saya raga silahkan rekan raga baik terima kasih rekan raga dan seperti kata raga tadi kita akan memberikan kesempatan mitra 146mm untuk telepon di 23455 dan sudah ada yang bergabung bersama kita langsung saja Tia Sapa Halo selamat pagi Halo 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 Oke dengan Bapak Selamat pagi Oke Bisa didekatkan mungkin Pak teleponnya sedikit biar soalannya lebih jelas Selamat pagi Oke dengan Bapak siapa di mana? Oke Pak dideartamu bisa langsung pertanyaannya atau sarannya Alto Avi Kовор?... Ada two god ечно nolik Teper Tep Teper kamar Teper dialog Teper Ini ada dua, model. Baik, model teknologi yang satu, yang lain-lain, dan yang lain-lain. Ini terlalu banyak yang ada operasi dari kata-kata. Jadi kalau dibalik belakang, ini terlalu banyak operasi yang ada kata-kata yang berkumpul. Bahasa anak-kata, ini mungkin akan terlalu banyak. Kalau dibuat, bahasanya agak mudah. Jadi, kita akan memperlukan emosi. Kenapa? Karena kita dihadapkan dengan pendidikan jauh oleh biografis kita, yaitu komunikasi orang pantai itu tetap dikeras. Nah, itu nanti, volume-nya. Kemudian, orang dulu juga begitu. Jadi, komunikasi orang pantai itu agak terlalu banyak. Wah, ini juga. Itu kanan kopi, ya kan? Dulu, 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 kan? Dulu. Dulu, kan? Dulu, kan? Dulu, kan? Dulu, kan? Dulu, kan? Ya, saya sudah pula dicat, kami sedang, kami menyeronan mua lalu detik, Diangkat, diangkat. Kami, kamu lungsusum, injectedse beschäftik, Baik Pak, mungkin bisa langsung pertanyaannya Jadi selerik itu, kita bisa melihatnya pada bahan Bahan-bahannya itu Kalau sepatah muletnya Jadi sepatah beradaptan, itu juga sangat Selerik, semua orang itu Sebenarnya, pastinya dia akan Pasir-pasir intem itu, ya selerik Itu juga terang, apa yang kita lakukan Intemnya orang ianya mungkin Kalau dikasih ukir, dia tidak bisa Tidak bisa, dia Tidak bisa Tidak bisa Kemudian Bentuk-bentuknya itu Lampak Jadi bentuknya itu Daun sampel Daun semangka Bahan-bahannya Kita sekarang ini Pasu aku mau mulai Ya 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 kita mengembalikan khusus kira-kira karena saya lihat di beberapa kelemahan kemudian di beberapa renovasi kira-kira itu untuk bulan, untuk kira-kira itu itu, itu tapi sangat masalah seharusnya mungkin terbuka juga baik, terima kasih untuk Pak ADD Artamo yang sudah menyampaikan apresiasinya bersama kita di 23455 baik, untuk dibelakangnya Pak ADD Artamo apakah ada yang masuk? halo, selamat pagi kalau menengahkan via streaming di www.tenterekan.com mungkin langsung saja bisa disebutkan nama dan pertanyaan atau sarannya tidak? oke, mungkin bisa dicoba kembali untuk mitra-tenterekan teman MFM yang ingin bertanya atau menyampaikan aspirasinya di 23455 baik, jika tidak ada mungkin? oke halo, selamat pagi halo, selamat pagi halo selamat siastu selamat siastu, oke oke, langsung Pak panyaannya iya 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 saya menempetkan rasa tangannya Pak Simandaul lama-langet gak pernah bersurut suaranya pun kita agak sedikit nah, terang sedikit gak seperti sama kuncil ya dan waktu tubuh-buru itu padahal mati ini Pak Simandaul yang teringat dengan seorang pemikir seorang filofus seorang pendidik seorang pendidik yang tanggalkan dari bumbunan yang mengisah di padat ini bersandir ya beberapa-berapa filsafat ilmu yang berikicap tambahkan orang putra pemerintah yang berasal dari punggulan siapakah itu nah siapakah itu beliau adalah dokter bagus sungguh sangat saya hormati sangat saya banggakan yang putra bagi putra Indonesia yang terbaik sekarang sudah di salah satu universitas itu tidak mengapa tidak kita kehormati orang-orang balik ini yang berhasil berhasil dengan orang pemikir beliau yang patut dihormati orang-orang balik ini dia seorang produkis pun dalam telah semakin pintu yang hebat dan saya ingat terus tengok mereka dapatkan saya Jadi untuk semua berobat sehat pada orang yang berfaat dan menyampaikan semua-semua tanah kebuneran Apa dikatakan pada al-sanya pada al-sanya itu tanah kebetulan berleleng Kayak pun tanah kebuneran berleleng tapi jangan dari tanah kebuneran kebuneran sempit Ini saya pembanggakan gak tau, tapi namanya itu tulisan-tulisan itu sama Tapi kalau saya pembanggakan, saya pembanggakan kata-sastra, juru sana, arti ya Bapak Baik, mungkin bisa langsung singkat penyemang Oke, terputus ya, mungkin bagi penelpon yang ingin bergabung bersama kita Bisa radionya dikecilkan dulu kalau menurutnya ada storynya Halo, selamat pagi Iya, pasti buntur pasti beda Oke, itu pasti buntur pasti beda Mungkin pertanyaan atau apresiasinya bisa langsung singkat saja Iya, itu-itu ya, itu alat seperti itu ya, siap-siap Di sini kami bertanya sama Bapak Kenapa baru, Bapak? Hati, tidak berleleng di sepatah Jadi kalau menurutnya kita tidak paham, Pak Jadi sekarang ini perlu, Pak, perlu sekali Jadi Bapak, siap ada isen-iten apapun terjadi Di budaya ini, tolong itu Bapak dikosialisasikan Agar betul-betul kaum ilmiah kita tahu Budaya ini memang luas biasa juga Supaya tidak bisa mengagumkan dari luar Punya sendiri yang kita akumkan Dan apapun itu nanti terjadi, ya Bapak sebagai Komputer sekarang, yang sudah dikosialiskan paling lepas Jadi ini tolong dipertahankan Dan dikosialisasikan dan kita bantu-bantu, Pak Pasti dibantu, Pak Jadi sudah, kami semoga Apa yang Bapak ini Dan hati beleng ini perlu selesai Sekarang sudah mulai Kelangkatan tombol ini, baru tahu Gitu lho Anak insan itu Itu aja dari siang, Pak Semoga untuk Bapak Terima kasih, Om Tante, sampai-sampai, Om Terima kasih, Om Baik, terima kasih untuk Bondeo sudah bergabung bersama kami Langsung saja, Pak Mungkin bisa ditanggapi? Nah, jadi untuk Pak Gede Akame ya Nah, memang Perbedaannya sangat Apa namanya Sangat Kental sekali Antara Balita dan Belisata Termasuk sudah dicantokkan tadi Oleh Pak Gede Akame Tentang Bahasa pun ya Kalau di Belalian enggak rugas ya Bisi Nah, sih Bisi pejam Cicik Nambi kan bukan Artinya Sifat-sifat Belalian emang terbuka Terbuka Faksible Iya Faksible Tetap itu Jualnya Apa? Bagus ya Jualnya positif Kalau Belisata Bagus juga kan Memang karakter manusia itu kan Banyak-banyak Saya betul-betul melukis Top bag yang ada Kayaknya karakter manusia Yang di rumah kan Ada karakternya begini Ini harus kita Mengerti, harus kita pahami ya Itu Nah, tentang Dan Saya Tarik Tadi kalau saya Tarik Bu Delek Denul Jaya Sangat dinamis Ya Kalau di Delek Begongan Kalau di Belisata Begongan Sejimuki juga begitu Oke, coba lihat, Pak Adi Antama yang disudajikan, Anda kan disudajikan ya, itu luar biasa struktur produksi-nya ya, saya pernah motor-motor di sana, bagus sekali, dan harus kita jaga, jaga perstariannya, dan himauan saya anekatan, besok-besok mau dipugar, ya karena dulu harus berpikir ke restorasi, kembalikan, kepada bandung-bandung semula, ya, itu harapan saya, dan dia sangat, ini benar-benar dikit, memang sebuah sekolah itu memang dari dulu ya, untuk mempertahankan, memasukkan agama Hindu, pada waktu itu beliau setahu saya, setahu informasi saya, itu adalah waktu Presiden Bung Karno, itu temannya yang sangat telat sekali, sehingga agama ini juga masukkan agama yang ketiga kalau salah itu, dan itu Trisandia juga, beliau yang yang apa namanya, yang mengumpulkan, sehingga sampai sekarang Trisandia itu dimanangkan, itu harus kita, apa namanya mengertilah, yang terakhir kemarin saya dengar, namanya beliau dijadikan universitas Universitas Ibu Setibahus sangat-sangat bangga sekali sangat-sangat bangga sekali, sehingga beliau adalah sebagai penggagas, sebagai apa namanya, langsung sebagai pendidik, kebetulan ayah saya, muridnya bapak saya muridnya ayah saya pernah berbicara man, oh bapak cok sepuluhnya banggirai kan dan pak sepuluhnya jadi, memang luar biasa artinya mari kita pertahankan mari kita hormati mari kita jaga pencitraan beliau kembali dan bahkan Indonesia nah itu saya pernah lagi nih ini gomde gomde itu sudah dari dulu ya sudah dari dulu saya sosialisasikan termasuk ada event event-event misalnya event grupel pernah saya apa namanya visualisasikan hal tentang masini bulele udah banyak dan itu ada lagi tentang pelatihan-pelatihan kongkir bulele bersering dari ini dan itu dari disebut disebut kompaten memang biasa programnya karena tahun-tahun ini kan karena situasinya ya di stop dulu gitu ya benar-benar ini bisa terujud selanjutnya ya silahkan kasih saya kembali berikan oke sedikit aja dari Tia seluruh masih sedikit waktunya pak ya dari ukiran kas bulaleng itu kan ada ikon kota bulaleng sendiri sinar nah itu ada maknanya atau gimana ya kalau sejarah apa pemohonan raja sejarah baik sakti maaf ya saya kurang kurang paham bangketan bangketan ngapir ya tapi kalau patungnya patungnya simbol daripada kegagahan jadi singa itu raja ya raja yang yang kuat raja yang yang bijaksana raja yang 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 mempuni pemikiran pemikiran contoh misalnya cuma lihat singa itu kan singa itu kan karena dia keras kan kalau dia dinamis karena dia halus kalau masalah sejarah gue saya kurang kurang gue paham bang si pelir ya singa ini simbol kekuatan simbol kekuatan simbol kebijakan simbol kecerdasan dan singa gue orang berbeda dengan singa bali selatan singa bali selatan akan muncok hidungnya dan tarinya enam kayak ini kayak ini tarinya enam jadi berbeda ya nah ini ini saya gak pakai seperti ini jadi bentuknya juga beda sehingga perbedaan itu nampak kalau singa bali utara akan muncok sedikit hidungnya kalau di bali selatan agak agak penek dan tarinya enam di di atas empat di bawah dua ada sayapnya itu benar ada sayapnya iya ada sayapnya saya sekat nanti kalau kalau terpingin teman-teman mau pulang ke rumah saya silahkan sana ada banyak contoh-contoh kalau ini ini patre bulande ini ya patre bulande ya daunnya besar-besar ya terakhir baru dibuangkan util namanya bungsal sehingga apa namanya ornamen-ornamen beli utara ini sangat beda dengan perisatan daunnya besar-besar dinamisnya juga ya lain dinamikannya ya bungalinya ada dua tumpuk tiga itu banyak sekali apa namanya kalau teman-teman kolor beleng yang saya apa namanya coba coba visualisasikan bagi teman-teman maaf ya saya bukan konsomor saya bukan pintar ya bagi teman-teman kalau ingin melihat setil beleng mari kita mari ke rumah saya ada misalnya beberapa contoh galeri kecil gitu ya ada ciri khas belenya dan patung kita patung maaf ya patung dia tidak mengenal anatomi hanya mengenal proporsi proporsi artinya begini perbedaan pembagian kepala tangan perut itu eh nah contoh misalnya oh bikin patung toilet oh toilet benar proporsinya tidak mengenal anatomi kalau diberi satan ya semua lengkap anatomi dikenal proporsi juga juga dikenal tidak mungkin karena kesederhanaan diberi cipta ini adalah asli orisionalitas sehingga benar ciptaan oke jadi punya ciri khas tendiri gitu ya jadi diharapkan sobat buntur juga bisa ikut membantu melestarikan budaya yang sudah kita miliki yang merupakan warisan dari leluhur kita baik terima kasih untuk bapak yang tergabung bersama kami di abang pagi edisi hari ini mengenai menjaga ciri khas pikiran bali utara semoga kedepannya piran bali utara makin dikenal lagi dan makin digunakan oleh maksud kakak gula yang khususnya dulu ya terima kasih sobat buntur yang sudah bersama kita selama satu jam ini buat kalian yang kelewatan atau mungkin ingin melihat bagaimana gambaran yang ditunjukkan oleh bapaknya di studi 038 kalian bisa langsung cek aja di youtube radio buntur langsung aja ke sana oke untuk waktu berikutnya saya kembalikan ke rekan saya Rangga silahkan pakar Rangga selamat menikmati